Sandi Walsh antarkan KV McHellen kalahkan mantan klubnya dan lebih dekat ke final Piala Belgia. Back Teamnas Indonesia Sandi Walsh tampil saat KV McHellen menjalani laga leg pertama semifinal Piala Belgia melawan Zulte Waregem, Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2023, atau Jumat Dini Hariwip. Laga leg pertama semifinal Piala Belgia menghadirkan Zulte Waregem vs KV McHellen di Regenbox Stadion di kota Waregem. Sandi Walsh diturunkan sejak menit awal dalam laga ini, menempati pos bek kanan KV McHellen. Perlu diketahui bila Zulte Waregem adalah mantan klub Sandi Walsh pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Sehingga laga ini merupakan laga emosional bagi Sandi. Pada laga ini, Zulte Waregem mampu unggul cepat pada menit kedua melalui sepakan Alia Fadera. KV McHellen membalas lewat Nikolas Torem pada menit ke-24. Dimitri Lafale memastikan kemenangan tim tamu pada menit ke-50. Sandi Walsh sendiri bermain selama 68 menit dan mengantongi kartu kuning. Skor 2-1 untuk kemenangan KV McHellen bertahan hingga akhir laga. KV McHellen satu langkah ke final karena laga leg kedua akan digelar di kandang mereka, Stadion After the Cazerne, awal Maret tahun 2023 nanti. Final Piala Belgia akan dilansungkan di kota Brussel, tepatnya di King Bawo Twin Stadium. Juara kompetisi ini akan mendapat tiket kualifikasi Europa League musim 2023-2024. Sandi Walsh tengah dalam masa mengembalikan performa usai kecewa tak bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Kala itu, Sandi sudah sangat dekat dengan mimpinya debut di Timnas Indonesia usai memperoleh paspor lewat naturalisasi. Namun ia harus menunda impiannya memakai jersi merah putih kebanggaan Timnas Indonesia lebih dulu karena KV McHellen tak melepasnya ke Piala AFF 2022. Saya terbang ke Bali untuk bergabung ke pemusatan latihan TC Timnas Indonesia. Saya bisa bermain setidaknya di tiga laga di babak grup, Piala AFF 2022, kata Sandi dilansir bolasport.com dari Youtube Eleven Sport Belgia. Itu tidak cukup buat Sinta Aeyong, dia meminta saya bermain paling tidak di semifinal. Saya berada di Bali, menunggu penerbangan ke Brussel. Besoknya saya berada di Spanyol bersama KV McHellen dan punya percakapan terakhir dengan Dirtek dan pelatih, KV McHellen. McHellen mengonfirmasi tidak mungkin saya gabung Timnas Indonesia. Anda terlalu penting, kami butuh kamu, menirukan ucapan pelatih KV McHellen, tambahnya. Kemungkinan, Sandi bisa merasakan debut saat Timnas Indonesia bermain di FIFA Matchday Maret tahun 2023 atau di Piala Asia 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!